Banjir yang melanda sebagian wilayah kebuatan Kebumen kini telah surut. Salah satu titik terparah melanda desa sumbera di kejamatan Kebumen, termasuk pondok pesantren Al-Khafi, Somalangu, Kebumen. Namun demikian, permasalahan pasca banjir sejumlah santri di pondok pesantren mengeluhkan sakit mulai gangguan mata, flu, hingga gatal-gatal dan diare. Ketua Lembaga Kesehatan NU Kebumen, Tritunggal Eko Sabto, menyebut keluhan santri pasca banjir paling banyak sakit gatal-gatal. Pihaknya pun memberikan obat-obatan hingga vitamin agar santri segera sembuh. Kami dari LKNU dan RMI Kebuatan Kebumen hari ini melaksanakan satu kegiatan yaitu pemeriksaan pasca banjir untuk santri di pondok pesantren Al-Khafi. Jumlah santri yang berobat totalnya ada 127 yang terbagi menjadi laki-laki 75 dan perempuan 52. Ada pun penyakit yang diderita. Yang pertama ini memang prioritas ya, kebanyakan adalah sekap bias. Yang kedua adalah diare, yang ketiga adalah flu, yang keempat memang gangguan mata. Dirinya juga berpesan agar santri selalu menjaga kebersihan di lingkungan pondok dan memperbanyak istirahat. Dengan banjir ini tentunya permasalahan adalah air. Sehingga mau tidak mau kita harus menjaga ya, pondok pesantren itu harus menjaga terkait dengan kebersihan air. Kemudian yang kedua, alat mandi atau handuk ini yang dipakai santri. Jadi harapannya bahwa handuk ini kalau bisa satu santri, satu handuk. Jadi tidak dipakai handuk itu dipakai untuk berame-rame. Tapi satu santri, satu handuk dan harapannya juga setelah dipakai dipanaskan di terik matahari. Sehingga kering, betul-betul kering dan bersih. Ketua Rabidhah Mahid Al-Islamiyah RMI NU Kebumen Agus Fahruddin Ahmad Nawawi mengatakan, dengan adanya keluhan santri, pihaknya bekerjasama dengan Lembaga Kesehatan NU. Jumat 30 Oktober 2020 bertempat di pondok pesantren Al-Kafi Somalangu melakukan pemeriksaan untuk mengantisipasi santri yang sakit semakin parah. Untuk saat ini masih satu pesantren. Kalau yang terdampak banjir kemarin ada empat pesantren di Kabupaten Kebumen. Nanti ke depannya kita juga akan berkoordinasi dengan pondok-pondok terkait bila mana ada pengurus yang memang membutuhkan untuk pemeriksaan para santri pasca banjir, kita akan fasilitasi bersama dengan Lembaga Kesehatan NU. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!